Halo guys, balik lagi di channel Nerpan Film Hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Serigala Terakhir Oke guys, langsung aja kita tonton alur ceritanya Berlatar di negara Konoha Kisah akan menceritakan tentang 5 sahabat yang katanya akan selalu setia sampai ada Jarod, Ale, Lukman, Jago, dan Sadat Mereka berlima senang sekali mencari masalah untuk memacu adrenalin Yang hal itu memang wajar dilakukan oleh para kaula muda pada masanya Untuk melindungi kehormatan Dari mereka berlima hanya Jarodlah satu-satunya pemuda yang masih punya adab dan hati nurani Yang hal itu dibuktikan ketika mereka berpapasan dengan pemuda yang mohon maaf Semacam seorang yang bisu atau tenawi secara bernama Fatir Ini orangnya Jarod memberikan uang kepada Fatir secara rasa minta maaf dan permintaan maaf Atas apa yang telah teman-temannya lakukan Kami memang senang menantang bahaya kekuatan adalah kekuasaan Sehabis tawuran di kolong jembatan mereka berlima secara kebetulan berpapasan dengan adik perempuannya si Ale yang masih sekolah bernama Aisyah Ini para seyang ketika sapu tangannya terjatuh Jarod dengan sigap langsung mengembalikannya Dan seperti yang sudah anda duga Tim bola benih-benih cinta dan asmara di antara mereka berdua Tapi belum berani untuk mengungkapkannya Singkat cerita diadakanlah pertandingan sepak bola antar kampung Dimana Jarod dan kawan-kawan akan melawan tim dari kampung mangga Yang dipimpin oleh aceng yang pertandingan ini sendiri berlangsung cukup sengit Bahkan tidak terlihat seperti sepak bola Malah ke arah kegelutan yang dimbumbui dengan bola Ketika sedang istirahat Muncullah Aisyah yang memberikan perhatian lebih kepada Jarod Ketika dia menanyakan kondisi bokongnya paska terjatuh tadi Mana alai yang tidak nyaman adiknya berada disini pun Menyuruh Aisyah untuk pulang ke rumah Dan teman ibunya memasak Di rumah muncullah adik Jarod yang bernama Yanni Ini parasnya yang mengantarkan minuman untuk mereka semua Pertanda bahwa Yanni juga sama Perhatiannya kepada sang kakak dan teman-temannya Babak kedua pun dimulai dengan cukup keras dan brutal Tetkala bolanya hanya digunakan sebagai perantara untuk mereka bisa adu sikut dan kaki Dimana saat alai berhasil mencetak gol Aceng yang tidak terima pun melemparkan bola tersebut tepat di kepala alai Hingga keributan pun tak terhindarkan Dalam perkelahian itu Aceng rupanya diam-diam sudah membawa sajam Berupa pisau belati kecil yang ketika dia menargetkan Sebagai sasarannya Semua orang pun menerayaki alai untuk waspada dan tiba-tiba Dia demi alai Sahabatnya Jarod nekat memukul kepala si aceng hingga tewas Maka esok harinya polisi langsung menjemput Jarod ke rumahnya Yang pada momen tersebut Ale dan kawan-kawan hanya bisa terdiam Tanpa memberikan pembelaan atas sahabatnya Yang katanya akan setia dalam kondisi apapun Kampan pun dimanapun Omong kosong Di ganjar 5 tahun hukuman penjara atas kasus pembunuhan Jarod pun dimasukkan ke dalam sel tahanan Yang disitu ada para napis senior yang dipimpin oleh Samsul Ini bebenguknya yang pada hari pertama di penjara Jarod langsung mendapat sambutan selamat datang Berupa salam olahraga yang diberikan oleh Samsul dan anak buahnya Selama satu tahun Jarod terus mendapat siksaan dan intimidasi dari Samsul dan anak buahnya Hal itu terlihat jelas dari wajah Jarod yang selalu babak belur hampir setiap hari Namun meski begitu Jarod selalu saja melawan sekuat tenaga Meski pada satu titik Dia benar-benar dilecehkan dan diambil kehormatannya Ketika Samsul melakukan tindakan tidak senonoh pada liang tegek milik si Jarod Sementara itu Ale dan kawan-kawan mulai membentuk sebuah kekuatan dengan merekrut para pemuda yang bernyali di wilayahnya Namun ketika Patrick ingin ikut bergabung Ale dan kawan-kawan pun seenaknya mengusir dia dari sana Karena dianggap tidak akan berguna dan hanya menjadi beban saja Saat pulang itulah Patir benar-benar sangat terpukul Tatkala sang nenek satu-satunya keluarga yang dia miliki meninggal dunia Dan setelah Ale dan kawan-kawan tidak mau menerimanya sebagai kawan dan keluarga Patir memutuskan untuk pergi dari kampung ini untuk mencari kelompok atau orang-orang yang mau menerima dia apa adanya Butuh waktu lama Ale dan kelompoknya pun menjadi preman paling berkuasa dan paling ditakuti di wilayahnya Mereka rutin memalak para pedagang dan pemilik ruko untuk meminta jatah Bahkan Ale tidak segan-segan menghajar siapa saja yang berani melawan Seperti engkong-engkong yang ketahuan menyewa tukang pukul ini Selama satu tahun itu pula Ale dan kawan-kawan tidak pernah sekalipun menjenguk Jarod di penjara Yang hal itu tentu saja membuat Jarod merasa sangat kecewa dan sakit hati Janji di awal akan setia sampai kapanpun Hanya omong kosong belaka, faktanya Ale dan kawan-kawan tidak berani menjenguk Jarod Karena takut dianggap terlibat pada kasus pembunuhan waktu itu Ale sendiri sebenarnya sadar betul Jika keputusan mereka tidak menjenguk Jarod pasti akan menyakiti hatinya Yang hal itu dibuktikan ketika mereka sedang minum-minum Dan adayani adiknya si Jarod kebetulan sedang jajan Mereka langsung terdiam dan tertunduk malu Karena merasa bersalah tidak menjenguk kakak Yani alias sahabat mereka sendiri Tak hanya itu, di rumah pun Ale kembali dibuat merasa semakin salah saat adiknya yang paling kecil Ketahuan menyimpan foto Ale dan Jarod Dimana Ale memilih untuk sengaja tidak peduli karena malu Jika harus mengakui Jarod sebagai sahabatnya Padahal jika bukan karena Jarod mungkin Ale sudah mati Benar-benar tidak tahu berterima kasih Kembali ke Jarod yang benar-benar sudah muak dengan semua penderitaan ini Dia memutuskan untuk melatih otot-ototnya dengan push up dan berbagai macam latihan Tepat di hadapan para napi senior yang selama berbulan-bulan dia latihan sampai berewokan Mulailah terlihat sesi latihannya ketika Jarod mampu menumbangkan dan menundukkan semua anak buah si Samsul Dan ya Samsul akhirnya dapat balasannya ketika semua anak buahnya kini memihak kepada yang lebih kuat Yaitu Jarod Dimana Samsul akan diambil kehormatannya dengan cara yang lebih sakit dan lebih peras Dari apa yang pernah Jarod terasakan Singkat cerita Jarod akhirnya bisa merasakan udara kebebasan setelah 5 tahun dia berada di penjara Dan Jarod akan benar-benar dibuat terkejut Dengan orang pertama yang akan menjambutnya Bukan keluarga, adik, ibu, ale, atau sahabat-sahabatnya Melainkan patir yang kini sudah memakai setelan rapi dengan raut wajah sangar Yang langsung mengajak Jarod untuk pergi ke suatu tempat Dan inilah markas geng naga hitam Sebuah kelompok mafia Leletikan yang dipimpin oleh seorang bos besar bernama kita Panggil saja si bos besar nih Si bebenguknya beliau rupanya sudah lama memantau Jarod selama berada di penjara Sesuai dengan rekomendasi dari patir Beliau melihat sebuah potensi yang besar dari dalam diri Jarod Yang membuat si bos besar tertarik untuk mengajaknya bergabung Dalam reng-rengan naga hitam ini Selamat datang di keluarga barumu Jarod pun dimasukkan ke dalam tim yang terdiri dari Fatir Alec dan Tito Mereka bertugas di lapangan untuk menjalankan bisnis haram Yang salah satunya adalah menjual narkoboy Pada titik ini Kita masih bisa melihat moral dan hati Nurani Jarod Yang masih punya sedikit rasa belas kasihan Dengan meminta mereka untuk jangan bertindak berlebihan Berbeda dengan Fatir yang di awal nampak lemah Pendiam dan diremehkan Sekarang dia menjadi seorang yang paling kejam Bengis dan tak berperasaan Ketika menembak para pengedar Ini tanpa memikirkan moral dan adab kemanusiaan Ketika sedang makan di gang Terjadi momen tak terduga ketika Jarod Akhirnya bisa bertemu kembali dengan Aisyah Adik Alec yang sudah lama dia sukai Tanpa basa-basi Jarod meminta nomor telepon Aisyah Yang ketemuan nanti malam yang rupanya Aisyah juga memiliki perasaan yang sama Dengan apa yang dirasakan oleh Jarod selama ini Tepat di lokasi pasar malam Mereka berdua pun bertemu dengan agenda Untuk Bobo Gohan Dan saling mengenal lebih dekat satu sama lain Sadar bahwa hubungan ini pasti tidak akan direstui oleh Alec Mereka berdua memutuskan untuk backstreet Alias jalan belakang yang intinya Mereka akan diam-diam pacaran Tanpa diketahui oleh siapapun Berita tentang bebasnya Jarod Akhirnya sampai di telinga Alec Awalnya dia merasa senang Karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan bestinya Tetapi ketika mendengarkan Jarod Diajak Patir bergabung dengan geng naga hitam Disitulah emosi Alec mulai memuncak Dan ambek-ambakan tidak paruguh Yang membuat teman-temannya menjadi gusar Kembali kepada Jarod Yang terlihat sedang bersama Patir Sebagai warga sipil Asli daerah ini Mereka berdua khusus ditugaskan Untuk mengedarkan narkoba di wilayahnya Si Alec yang awalnya para bocah ini Diberi secara gratis Tetapi untuk selanjutnya Mereka harus membeli barang tersebut Dan tahu harus membelinya ke siapa Suatu malam tepat saat pesta ulang tahun ibunya Si bos besar Jarod dipuji oleh beliau Berkat pekerjaannya yang rapih dan berdikari Bahkan Jarod diminta untuk berfoto bersama keluarga besar si bos Karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri Selesai pesta ulang tahun Jarod diajak Si bos masuk ke dalam sebuah klub malam untuk hiburan Dan melemaskan tam lehenya Yang disitu Jarod benar-benar akan dibuat shock Ruas ngejenguk Kaget terkejut Ketika melihat Yanni Adiknya menjadi seorang penyanyi di tempat maksiat Itu bahkan yang lebih menyakitkan lagi Adalah ketika si bos besar meminta si Yanni Untuk duduk di kursi mereka Jarod sebagai kakak Tidak bisa berbuat apa-apa Dan hanya bisa tertunduk malu Dengan fakta yang dialami saat ini Keesokan paginya Jarod pun menemui si pengelola klub Untuk nitip adiknya Agar dijaga baik-baik Dan jauhkan dari para laki Namun si pengelola yang merespon dengan Cungguh cengeh Langsung dikerah oleh Jarod Yang mengancam akan membakar dia dan klub ini Apabila terjadi sesuatu kepada Yanni Adik kesayangannya Di sisi lain Di markas kelompok Ale Lukman membawa adiknya Yang menunjukkan gejala sakau Akibat kecanduan narkoba Yang ketika ditanya Dapat dari mana barang haram tersebut Ale dan kawan-kawan Semakin dibuat emosi saat mengetahui Bahwa Jarod dan geng naga hitam Lah pelakunya Kembali ke Jarod Yang sedang berada di hotel Bersama dengan siapa lagi Kalau bukan Aisyah Yang rupanya Baru selesai melakukan Kuka-kucak Aduh Jarod mengukapkan Keinginannya untuk pulang ke rumah Bertemu dengan keluarganya Namun Aisyah melarang hal itu Karena situasi saat ini Sedang berbahaya Karena Ale dan kelompoknya Begitu benci terhadap geng naga hitam Terutama Jarod Yang sudah menjual narkoboy Di wilayahnya Esok paginya Pistol sambil tetap fokus ke depan jalan Yang akibat masa lalu Yang kelam dan penuh Yang kelam dan penuh penderitaan Patir yang sekarang pun Perlahan mulai berubah Menjadi sosok psikopat Yang tidak kenal Ampun Akibat kejadian tadi Ale pun meminta kawan-kawannya Untuk meningkatkan keamanan Dengan menempatkan penjaga Di setiap pintu masuk ke wilayah ini Yang dalam situasi kritis seperti ini Jarod justru dengan beraninya Masuk diam-diam Untuk bertemu dengan Ibu, adik, dan bapaknya Yang sedang sakit Tanpa Jarod sadari Patir rupanya Mengikuti sedari tadi Karena khawatir Dan peduli terhadapnya Namun yang akan membuat Anda tercengang Adalah ketika Patir benar-benar Menjadi seorang Relves psikopat Dengan membunuh Para penjaga Yang notabene Adalah teman Sekapungnya sendiri Kamu cepat pergi sekarang Jarod Semua orang menuju ke sini Ketika satu penjaga Ditemukan mati Ale dan kawan-kawan Langsung berpencar Untuk mencari Jarod Dimana Jarod sendiri Akhirnya bertemu dengan Patir Dan segera melarikan diri Dari wilayah tersebut Di markas Jarod justru Mengeluhkan tentang Patir yang selalu Ngintil dia kemana-mana Dimana Patir Hanya menunjukkan Niat baiknya Sebagai balas budi Atas kebaikan Jarod Di masa lalu Yang dari sekian banyak Pemuda kampung Hanya Jarod lah Yang satu-satunya Orang yang selalu Terlihat-terlihat Peduli padanya Namun niat baiknya Patir nampaknya Seringkali dianggap lain Oleh Jarod Apalagi ketika Patir berlumuran darah Jarod mempertanyakan Tentang darah siapa itu Dan apa yang sudah Patir lakukan tadi Gue gak pernah minta Lu buat nolongin gue Kembali ke kampung Terlihat beberapa orang Tengah berkumpul Di kolong jembatan Yang ketika Lukman Ingin melihatnya Sada dan jago Sempat karena Ternyata adik satu-satunya Lukman Ditemukan sudah tewas Oper dosis Akibat kejantungan Narkoba yang dialaminya Tak terima Adik kesayangannya Mati Lukman pun Mendatangi Jarod Dan kawan-kawan Ketika sedang berada Di jalan Dimana Fatir yang selalu Waspada pun Berhasil Menyergap Lukman dari belakang Yang ketika Jarod Menyuruh untuk Melepaskannya Jarod mencoba Menjelaskan Jika dia tidak Melakukan apa-apa Pada adiknya Dan tiba-tiba Jasa di Lukman pun Dimasukkan ke dalam Koper dan dibuang Di pinggir sungai kampung Mereka Dimana Ale Yang melihatnya pun Sangat dibuat terpukul Yang membuat Jago Berinisiatif Untuk membalas Dendam Dan betapa Pengecutnya Seadat Jago Ketika memilih Untuk membalas Dendam Kepada adik-adik Jarod Yang dimana Mereka berdua Perkosa Yani Tepat Di dalam Klub Tanpa adanya Tanggung jawab Dari sang pengelola Klub tersebut Jarod dan tim pun Segera mendatangi Si pengelola Klub yang telah Disiksa Ditikam Di tangan Dan ditembak Di bagian kaki Beliau Akhirnya buka suara Tentang pelaku Yang telah Memperkosa Adiknya Dimana Jarod Benar-benar Menepati janjinya Ketika akan Membakar Dia dan Klub ini Apabila Terjadi sesuatu Pada Yani Adik Kesayangannya Jarod pulang Ke rumah Untuk melihat Kondisi Yang nampak Depresi berat Pasca Kejadian Malam itu Dan siapa Kakak Yang tega Melihat Adik Sendiri Satu-satunya Adik Yang disayangi Seolah Tidak Memiliki Masa Depan Lagi Sekarang Hilang Kormatannya Oleh Temannya Sendiri Tak Sulit Bagi Jarod Dan tim Untuk Menangkap Sadat Dan Jago Yang disergap Ketika Sedang Berada Di Jalanan Mereka Berdua Dengan penyiksaan Inilah Mereka Berdua Akan Merasakan Betapa Kejam Dan Bengisnya Si Fatir Tatkala Disuruh Untuk Mengeksekusi Mereka Berdua Menggunakan Sebuah Palu Besar Mengetahui Semua Teman Dekatnya Sudah Tewas Alepun Semakin Benci Dengan Jarod Hingga Berniat Untuk Membalas Dendam Saat Itu Juga Yang Tanpa Saja Ale Melihat Ponsel Milik Aisyah Yang Disitu Ada SMS Dari Jarod Untuk Ketemuan Di Hotel Biasa Dimana Ale Langsung Mengerahkan Seluruh Pasukannya Untuk Pergi Ke Hotel Tersebut Dan Membalaskan Kematian Ketiga Temannya Jarod Nampaknya Masih Ditang Tayunan Oleh Sang Maha Kuasa Ketika Patir Dan Tito Diam Mengikuti Dia Sampai Ke Hotel Yang Secara Pas Sekali Melihat Ale Dan Pasukannya Turun Untuk Melakukan Penyerangan Sehingga Alek Segera Menghubungi Jarod Untuk Turun Segera Mungkin Dijemput Patir Mereka Berdua Berdua Terlibat Terlibat Kejar 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 Yang Ketika Sudah Yang Ketika Sudah Ketahuan Baku Tembak Pun Tak Terhindarkan Lagi Alhasil Jarod Pun Disedang Oleh Mereka Bertiga Tentang Kenapa Jarod Begitu Bodoh Sampai Sampai Neket Pacaran Dengan Adik Dari Musuh Geng Naga Hitam Dimana Mereka Mencoba Menjelaskan Bahwa Dia Sangat Cinta Kepada Aisha Yang Tak Mungkin Dia Sampai Menghihati Dirinya Seperti Ini Malamnya Kita Akan Melihat Tito Sedang Bersenang Senang Dengan Wanita Dan Kebetulan Tidak Sedang Bersama Yang Lain Dimana Kesempatan Tersebut Dimanfaatkan Oleh Anak Buah Ale Yang Ditugaskan Untuk Membunuh Tito Saat Itu Juga Kematian Tito Jelas Memicu Kemaraan Sang Bos Besar Atas Kehilangan Satu Anggotanya Dimana Alec Benar-benar Marah Besar Sampai Ingin Menebak Kepala Jarod Namun Patir Yang Masih Peduli Pun Berusaha Untuk Menahannya Yang Membuat Jarod Semakin Merasa Bersalah Semua Sampai Yang Sudah Kalian Buat Singkat Cerita Aisha Pun Disuruh Untuk Pergi Ke Gedung Kosong Alih-alih Akan Kabur Bersama Aisha Justru Di Boss Soktat Kalah Mendengar Jika Jarod Tidak Bisa Lagi Melanjutkan Hubungan Ini Dengan Alasan Demi Keselamatan Nyawa Aisha Sendiri Aisha Pun Menjawab Hanya Demi Tuhan Aisha Pergilah Saat Jarod Sudah Pergi Ketika Aisha Pun Tersenyum Dengan Seseorang Yang Menepuk Pondaknya Dari Belakang Namun Tiba-tiba Kematian Aisha Tentu Membuat Ale Dan Ibunya Serta Adik Bungsunya Merasa Terpukul Bahkan Sang Ibu Sendiri Menyumpahi Sang Pelaku Agar Mati Seperti Yang Dialami Oleh Anaknya Untuk Jarod Hari-harinya Selalu Mengandung Kesedihan Disertai Hulu Yang Lira Akibat Alkohol Yang Selalu Ditenggak Dimana Jarod Curhat Kepada Fatir Bahwasannya Geng Naga Hitam Harus Menyudahi Peperangan Dengan Kelompok Ale Dan Berdamai Tanpa Ada Lagi Pertumpahan Darah Kegalauan Dan Ketidak Stabilan Jarod Pun Menimbulkan Kekhawatiran Geng Naga Hitam Yang Merapat Bahwa Jarod Sudah Tidak Lagi Kompeten Dalam Menjalankan Tugasnya Sehingga Para Bos-Bos Berkumpul Pun Untuk Menentukan Nasib Jarod Selanjutnya Dirasa Sudah Tak Memiliki Tujuan Lagi Jarod Pun Menghubungi Ale Untuk Ketemuan Di Suatu Tempat Dalam Rangka Membuat Perjanjian Damai Supaya Tidak Ada Lagi Pertumpahan Darah Dimana Ale Menitip Pesan Pada Adik Bungsunya Untuk Selalu Menomorsatukan Keluarga Karena Seorang Pria Sejati Harus Bisa Melindungi Keluarganya Sendiri Entah Bagaimanapun Caranya Tiba Di Lokasi Pertemuan Jarod Langsung Menyatakan Kecewanya Terhadap Aliran Kawan-kawan Yang Selama Ini Dan Menunjukkan Sedikitpun Kesetiaan Dan Kepedulian Terhadapnya Yang janji Di awal Akan Setia Sampai Mat Ternyata Hanya Sekedar Omong Kosong Nyaring Bunyinya Sejenak Ale Pun Terdiam Karena Rumah Dengan Kesalahan Tetapi Dibalik Menyerang Dengan Mengatakan Jika Jarod Lebih Kejam Juga Ale Langsung Menyerang Jarod Dan Mengatakan Jika Aisha Tewas Bersama Dengan Jabang Bayi Yang Ada Di Dalam Perutnya Terjadi Perkelahian Kecil Yang Membuat Platuk Tertarik Mengakibatkan Ale Tewas Dalam Insiden Itu Yang Ketika Jarod Bangun Dengan Semua Fakta Ini Ya Seperti Yang Sudah Saya Katakan Fatir Adalah Sosok Paling Berbahaya Di Antara Yang Lain Di Antara Aktor Aktor Atau Karakter Yang Ada Di Film Ini Dimana Penderitaan Dan Sakit Hatinya Di Masa Lalu Membuat Fatir Nekat Membunuh Jarod Satu Satunya Orang Yang Selalu Peduli Terhadap Namun Karena Ini Adalah Perintah Dari Bos Besar Naga Hitam Fatir Tidak Memiliki Pilihan Lain Selain Membunuh Jarod Yang Bisa Menjadi Ancaman Bagi Geng Naga Hitam Setelah Semua Selesai Saya Sempat Bertanya Jadi Siapakah Serigala Terakhirnya Dan Rupanya Serigala Terakhir Tersebut Ada Pada Diri Kita Semua Masing Masing Kita Adalah Serigala Untuk Diri Kita Sendiri Selalu Ada Darah Untuk Ditumpahkan Dan Selalu Ada Dendam Untuk Dibalaskan Dan Jika Saya Boleh Berteori Serigala Terakhir Yang Dimaksud Dalam Film Ini Adalah Adik Dari Ale Yang Akan Melanjutkan Perjuangannya Untuk Melawan Geng Naga Hitam Oke Guys Terima Kasih Telah Menonton Filmnya Sampai Akhir Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Channel Ini Jangan Lupa Di Subscribe Guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh